Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong melakukan penanda tanganan kerjasama dengan Satlantas Polres Tabalong pada 9 September 2020 di Pendopo Bersinar Pembataan. Penanda tanganan kerjasama ini merupakan langkah dalam penertiban berlalu lintas di Kabupaten Tabalong. Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dengan Satlantas Polres Tabalong berkaitan dengan pendidikan berlalu lintas yang ada di sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Tabalong. Kapolres Tabalong, AKBP Muhammad Muhdori mengatakan untuk menciptakan pemahaman berlalu lintas harus diawali sejak dini sehingga diperlukan pendidikan berlalu lintas di sekolah. Ketauan tentang tertib lalu lintas itu kan harus kita awali dari dini, dari anak-anak sehingga pemahaman tentang kelalu lintasan itu berkaitan dengan kita menciptakan, itu kan proses cara menciptakan pemahaman sehingga tertib lalu lintas. Proses pembelajaran berlalu lintas akan digabungkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Kasat Lantas Polres Tabalong, Ibtu Narendra menjelaskan, saat ini masih tahap awal penandatanganan perjanjian kerjasama, lalu dilanjutkan sosialisasi terkait kegiatan pembelajaran ini. Kemudian workshop kepada para guru yang akan mengajar. Pelajaran tentang berlalu lintas itu diintegrasikan atau digabungkan dengan pelajaran keluarganegaraan. Jadi ini baru tahapan pertama, tahapan awal kita dibentuknya, dibuatnya PKS. Setelah itu nanti kita mensosialisasikan kepada murid dan guru untuk diketahui terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya workshop. Workshop ini nanti si guru-guru ini bakal diberikan pemahaman tentang lalu lintas. Biar enak nih si guru-guru ini buat mengajarnya. Biar lebih jelas, lebih khusus. Dalam penandatanganan perjanjian kerjasama ini, Kasat Lantas Polres Tabalong menyerahkan buku kurikulum yang disusun oleh Korps Lantas Polri. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong agar dapat dipelajari terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam silabus di tahun ajaran berikutnya.